Pemirsa Badan Pangan Dunia atau FAO memuji platform Simontana atau Sistem Monitor Hutan Nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pujian tersebut disampaikan di sela-sela pertemuan Komite Kehutanan Dunia atau COVO di Roma, Italia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar site event di Arena Komite Hutan Dunia atau COVO 27 di Roma, Italia. Dalam diskusi tersebut, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkenalkan Sistem Pematuhan Hutan Nasional atau Simontana kepada publik internasional. Simontana adalah platform pematauan terintegrasi yang menampilkan teknologi pengidrajar jauh dan terestrial. Platform ini menyediakan data penting yang mencakup sumber daya hutan, jenis tutupan, penilaian hutan nasional, dan status keanekaragaman hayat di kawasan hutan. Indonesia agak beruntung karena kita sudah jalan duluan soal teknologi geospasial dan saya kemarin di high level panel menyampaikan bagaimana Indonesia punya sistem monitoring kehutanan yang juga rintisannya sebenarnya sudah lama dari tahun 90-an, tapi kita improve terus, improve terus, dan terakhir makin baik, dan lebih baik lagi dengan integrasi bersama One Map Policy. Platform yang dikembangkan untuk menjaga hutan Indonesia ini mendapat pujian dari FAO dalam forum COVO 27. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbayabakar menegaskan, Simontana adalah bukti Indonesia melakukan inovasi dalam menjaga hutan. Ini kuda kubu yang keempat, dan pada saat saya menyampaikan tahun 2018 itu dikatakan oleh FAO bahwa sudah 15 tahun dunia belum pernah dengar cerita tentang hutan Indonesia. Jadi di 2018 itu pertama kita luncurkan, 2020, 2022, dan 2024 saya berharap ini akan terus dilanjutkan karena pada dasarnya hasilnya... Menteri LHK menambahkan inovasi seperti Simontana sangat dibutuhkan dalam menjaga hutan Indonesia karena membuat data real time. Data tersebut dibutuhkan sebagai bekal mengambil keputusan yang cepat dan tepat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam menjaga hutan. Di Europa Italia, Aris Fadila, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!